Setelah sebelumnya sempat dilepas, tenda di atas makam Yoga Saputra alias Olga di TPU Malaka Jakarta Timur kembali dipasang. Pemasangan tenda kembali dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang datang mengirimkan doa untuk almarhum Olga. Membludaknya pesiarah ke makam Olga membuat makam-makam di sekitarnya rusak terinjak-injak. Perawatan juga belum bisa dilakukan karena pesiarah masih terus berdatangan. Hanya sampah-sampah yang kemarin berserahkan sudah mulai dibersihkan. Sementara itu puluhan pelajar di Tangerang, Banten menangis sistri saat menggelar doa bersama untuk Olga Syahputra. Perasaan sedih, bahkan kehilangan sangat dirasakan oleh para Olga Lohr yang tidak sempat datang ke rumah duka dan pemakaman Olga. Dengan membacakan doa, puluhan pelajar ini berharap amal dan ibadah Olga dapat diterima Tuhan Yang Esa. Doa bersama untuk Kak Olga dan semoga Kak Olga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan kuburan dan dilapangkan kuburannya. Rencananya mereka akan mendatangi kediaman Olga untuk kehadir dalam tahlilan tujuh hari meninggalnya Olga. Tim Reportasi